Pemirsa KPK resmi menetapkan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 sekaligus petahana Gubernur Bengkulu Roeddin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan, pemerasan, dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Barwata menyatakan penyidik telah mendalami kasus tersebut sejak Mei 2024 lalu. Dalam OTT KPK di Bengkulu, KPK menyita uang sebesar 7 miliar rupiah dari 4 lokasi berbeda yang diduga digunakan untuk biaya kampanye Roeddin Mersyah. Ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei, jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba, seketika, tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi ya terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan, tersangka, petahana Gubernur untuk mengikuti belakang dan nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoplesan. Nah, selanjutnya dari rangkaian penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dari informasi KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin, tanggal 22 November 2024 terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Saudara EF alias AC selaku Ajudan Gubernur Bengkulu dan Saudara EF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk Saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut KPK bergerak menuju Bengkulu pada tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 7 tim mengamankan beberapa pihak yaitu Saudara SR selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu ini diamankan di rumahnya ya sekitar pukul 7 kemudian SF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu juga di rumahnya sekitar pukul 7.30 SD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Bengkulu sekitar pukul 8.30 FEP, Kepala Biro Kepemerintahan dan Kesera Provinsi Bengkulu ini juga di rumahnya sekitar pukul 8.30 IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 16.00 kemudian TS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 19.30 RM, ini Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara sekitar pukul 20.30 dan EF alias AC Taju dan Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati Bengkulu selain itu tim juga mengamankan sejumlah uang dalam barang bukti di berbagai tempat yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah 32,5 juta rupiah 32.550.000 rupiah pada mobil SD kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah 120 juta rupiah pada rumah saudara FEP kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM serta catatan penerimaan dan penyaluran uang uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah dolar Amerika dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah dolar Amerika dan dolar Singapura ada pun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak bergerbi dana korupsi sebagai berikut pada bulan Juli tahun 2024 saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gublur pengkulu pada PKD serentak bulan November 2024 selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024 saudara EF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biru di lingkup pemda provinsi pengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur pengkulu saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada saudara RM melalui saudara EV dengan maksud agar saudara SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK alat tulis kantor potongan SPPD surat perintah perjalanan dinas dan potongan tunjangan pegawai terkait hal tersebut saudara RM pernah mengingatkan saudara TS apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur maka saudara TS akan diganti saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT bagai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Pengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024 jumlah honor per orang adalah 1 juta kemudian pada bulan Oktober 2024 saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing Satgar di dalam tim pemenangan kota Pengkulu kepada RM melalui IP sejumlah 1 miliar 405 juta rupiah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang